Apakah bisnis Anda selalu gagal? Atau apakah Anda merasa seperti berjalan dalam labirin tanpa jalan keluar? Mungkin Anda telah melakukan salah satu dari 5 kesalahan fatal yang dilakukan pebisnis UMKM. Saya tahu menjalankan bisnis UMKM bukanlah hal yang mudah. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana menghindari 5 kesalahan besar yang sering dilakukan oleh pebisnis UMKM dalam video 2 Menit Tips. Kesalahan pertama, tidak membuat perencanaan bisnis yang matang. Bisnis tanpa rencana adalah seperti kapal tanpa kemudi. Mungkin Anda bisa bertahan untuk sementara, tapi tanpa tujuan yang jelas Anda akan cepat tersesat. Jadi pastikan Anda membangun rencana bisnis yang solid, Mencakup visi, misi, target pasar, strategi penjualan, dan proyeksi keuangan Anda. Salam kedua adalah mengebaikan analisis pasar. Tidak mengenal pasar Anda adalah seperti menembak dalam kegelapan. Anda harus tahu siapa target pelanggan Anda, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana Anda bisa memberikan itu kepada mereka. Jadi lakukanlah riset pasar Anda. Temui pelanggan potensial dan selalu siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Selan ketiga adalah kurang memahami manajemen keuangan. Mengelola keuangan adalah kunci sukses bisnis. Jangan biarkan pengeluaran Anda melebihi pendapatan. Ingatlah sesuatu, cash flow adalah raja. Pelajari dasar-dasar akuntansi, buat anggaran, dan selalu perhatikan raja keuangan Anda. Kesalahan keempat adalah mengabaikan digital marketing. Di era digital ini, tidak memanfaatkan media sosial dan online marketing adalah kesalahan besar. Anda bisa mencapai lebih banyak orang dengan biaya yang jauh lebih rendah. Jadi mulailah dengan membuat website bisnis Anda, aktif di media sosial, dan jangan takut untuk mencoba iklan online. Kesalahan kelima, tidak menerima masukan dan kritik. Terkadang pebisnis terlalu terpaku pada ide mereka dan menolak masukan dari luar. Ini bisa menjadi bumerang, teman-teman, dan tentunya merusak bisnis Anda. Jadi, selalu terbuka untuk kritik dan saran. Mereka bisa membantu Anda melihat blind spot dan membuat bisnis Anda itu menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.